Halo guys, di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah sepeda motor Honda Beat yang mana ini kerusakannya di bagian Aspuli sama Asloda dan sudah sangat oblak sekali dan saya akan bongkar dan cek nanti dan silahkan simak videonya silahkan simak video tutorialnya bantu dan dukung like dan subscribe agar saya tetap semangat dalam membagikan sebuah konten-konten yang bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua silahkan simak video tutorialnya dan terlebih dahulu saya akan buka dulu untuk baut-baut yang masih mencari menempelnya dan sebagian untuk penutup blok CPT sama pulai dan kelulernya ini sudah saya bongkar terlebih dahulu untuk mempermudah dan mempercepat untuk videonya agar terlalu tidak terlalu lama dan sudah saya lepas untuk penutup gerbongnya itu sudah saya di getok dilepaskan dan ternyata oblak untuk bearing Aspuli nya ini dan nanti saya akan ganti dengan yang baru cara membukanya bisa di getok menggunakan valu untuk melepaskan bearing nya ini dan ternyata semua bagian bearing yang ada di dalam gearbox nya ini sudah rusak sudah sudah parah semua nanti saya akan ganti dan untuk mencopot bagian bearing yang tertanamnya itu saya menggunakan baut dimodifikasi supaya bisa nyangkut lalu menggunakan piringan cakram bekas lalu dipress supaya bisa keluar seperti itu caranya teman-teman dan bisa ditiru untuk teman-temannya caranya untuk membuka lar bearing tanamnya itu sudah bisa lepas untuk bearing nya dan ini saya akan menggantinya dengan yang baru sudah saya beli spare part nya itu ke kode bearing untuk bagian Aspuli nya itu kodenya ukurannya 6204 dan untuk bagian bearing As bagian yang bagian ke bagian rodanya itu 6302 dan yang dua biji lagi 6203 dan ini saya sudah menggantinya dengan bearing yang baru dimasukkan ke bagian Aspuli nya itu dan saya getok menggunakan palu dan dikasih alas bawahnya supaya tidak haus tidak rusak untuk bagian Aspuli nya itu dan dipasang kembali untuk bagian snapping itu untuk memasukkan ke bagian blok mesinnya itu harap perlahan hati-hati supaya tidak rusak untuk bagian lubang karena kering nya iya 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 dan jangan lupa untuk bagian pemasangan bagian dalamnya jangan ada yang kelewat harus teliti ya teman teman pasang kembali seperti semula agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di bagian dalam gearbox bagiannya itu dan sudah hampir selesai dan saya pasang kembali untuk bagian bloknya yang dibawa kembali dan sudah selesai ya teman teman untuk bagian oligarkannya ganti juga yang baru ya teman teman supaya lebih S lagi untuk bagian di dalam gearboxnya itu janti yang baru setelah itu tutup kembali untuk menutup bagian oligarganya dan pasang kembali untuk semua komponen yang setelah tadi dibongkar untuk mengancangkannya bisa diganjal menggunakan besi atau apa supaya bisa menopang untuk mencangkan bode rodanya oke teman teman mungkin cukup sekian dulu video tutorialnya mudah mudahan ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di tutorial saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati